Oke, saya Aldi, di samping saya ada Mas Afran dan juga ada Mbak Tati, kami bertiga peneliti dari PPIM UIN Jakarta, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta. Kebetulan kami hari ini datang berkunjung ke PPI UNAS, sebelumnya beberapa kami sudah berkolaborasi dengan PPI UNAS, sebelumnya ada proyek Greenpeace yang terkait dengan ulama dan climate change, dan begitu banyak kontribusi PPI UNAS itu terhadap advokasi terkait dengan lingkungan berbasis keagamaan ataupun Green Islam yang dikenal dari banyak kaum intelektual dan umat Islam di Indonesia terkait dengan Green Hatch, program-program Eko Pesantren, dan DAE Konservasi seperti itu yang sangat-sangat berkontribusi besar dan menginspirasi umat-umat muslim Indonesia untuk lebih sadar terhadap lingkungan perubahan iklim yang saat ini benar-benar nyata terjadi di Indonesia dan secara internasional seperti itu. Ya semoga kita harapannya kami terus maintain dan kerjasama secara kuat berkolaborasi terus dengan PPI UNAS dan juga jaringan-jaringan lainnya dengan kelompok-kelompok organisasi berbasis agama di Indonesia yang peduli terhadap lingkungan dan perubahan iklim seperti itu. Mungkin kalau di agama lain kan ada Lauda Tosi ya, nah kita mungkin berbangga diri sebagai umat Islam, kita ada panduannya juga Almizan. Tadi kami dapat Almizan ini dari PPI UNAS, terima kasih kepada kami aturkan kepada Pak Farudin ya, dan PPI UNAS juga menjadi salah satu, Pak Farudin dan Pak UNAS menjadi salah satu kontributor untuk mendrafting draft ini. Ini sangat berguna sekali bagi panduan bagaimana ajaran-ajaran keagamaan Islam itu dituahkan atau diinterpretasikan yang membuat umat Islam itu mengapa harus peduli terhadap lingkungan seperti itu. Karena ketika kita lihat di Katolik seperti itu ya mas, ada Lauda Tosi yang membimbing umat Katolik untuk bisa peduli terhadap lingkungan. Sekarang kita umat Islam dunia yang ini sudah dikonferensikan beberapa kali, itu kita memiliki produk ini Almizan yang sangat-sangat membantu kepada para Ustadz, Dai, IAI, dan lain sebagainya untuk terus mempromosikan kesadaran-kesadaran lingkungan kepada umat Islam seperti itu. Terima kasih banyak kepada PPI UNAS. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.